Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2021. Saat ini Jenderal Bintang 3 itu menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Sejak pertama menjabat pada Desember 2019, terdapat setidaknya 3 kasus besar yang ditanganinya. Yang pertama adalah penyerangan novel Baswedan. Tak lama setelah dilantik, tim teknis yang dibawahi Listio menangkap dua oknum polisi penyerang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK novel Baswedan. Pelaku penyiraman air keras terhadap novel akhirnya terungkap setelah lebih dari 2,5 tahun atau tepatnya terjadi pada April 2017. Meski demikian masih banyak ketidakpuasan dalam penanganan proses hukum kasus ini. Satu di antaranya, yakni kejanggalan yang dipermasalahkan para aktivis korupsi adalah tuntutan terhadap pelaku yang dianggap rendah, yaitu 1 tahun penjara. Dilansir oleh Kompas.com, kasus kedua yang ditangani Listio adalah pembobolan kas bank oleh Maria Pauline Lumowa. Di bawah kepemimpinan Listio, baris krim juga mengusut kasus pembobolan kas bank BNI cabang kebayoran baru senilai Rp1,7 triliun lewat letter of credit atau LC fiktif dengan tersangka Maria Pauline Lumowa yang sempat kabur ke Singapura pada 2003. Maria diekstradisi dari Serbia dan akhirnya tiba di Indonesia pada Juli 2020. Kini kasusnya mulai memasuki tahap persidangan. Yang ketiga adalah kasus Joko Chandra. Kasus ketiga adalah terkait pelarian narapidana kasus korupsi pengalihan hak tagih atau CSI Bank Bali Joko Sugiyarto Chandra alias Joko Chandra. Joko Chandra ditangkap di Malaysia pada 30 Juli 2020 setelah buron selama 11 tahun. Dua jenderal polisi juga ditetapkan sebagai tersangka oleh baris krim dalam kasus itu. Joko Chandra 2 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!